Hai mas bro ini kita mau babat pakai mesin itu bosnya lagi diurut-urut biar sip kerjanya nah ini cara pasang karung mas bro tak kasih ngerti yang belum ngerti Nah ya Pak nomas pasang karung gimana gabah mas ya nah di tubeless tubeless ini tongnya ketika mesin ini berputar di sawah ini tongnya ini ada dua biasanya dua orang nih cukup satu orang saja biar efektif kerjanya juga cepet ini nanti kita lihat aja prosesnya seperti apa kita masih pemasangan karung pasang karungnya seperti itu mas bro nanti ada yang satu yang di atas mesin berputar-putar diisi tongnya diisi karungnya minggir terus diturunin Oke nanti dilanjut berikutnya ini hehehe masih biaya-biaya Mas dati wongtani enak yosor kosong kosong orang penak-orang penak berarti wongkono ojo tani Mas yoke tani mending di wongtani 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 mas bro Alhamdulillah sukses selalu petani muda Oke sukses mas bro eh jangan menikmati rokok menggubuk kira-kira damai damai kan bujuran duwe tetap damai di jani yong pingin buju jani yoh tapi urung wajai wes ngonweng tak lanjut meneh dilanjut lagi mas bro tetap pakai helm nah biar tidak ditilang pak polisi Oke ini termasuk alat berat cuman sayangnya memang enggak enak polisi pulisi enggak oleh makanan sawah yuk kita mulai mengoperasikan mesin Ayo kita lihat bagaimana prosesnya Ayo kita lihat aja Nah itu padinya Ayo kita lihat saja ini tadi yang udah di tadi masuk ketong ini masuk ketong ini nah ini masuk ketong ini dari ketong keluar ke karung karun jadi yang mau tani alatnya memang sudah canggih ojo weti cuman ya aku jadi wongtani kotor ngebelet jangan dilihat hasilnya cuman lihatlah prosesnya yang begitu melelahkan kan petani itu ya begitu enggak ada kata-kata untuk patah semangat dan ini lahan pun cukup ekstrim ekstrim mas bro ini tanah gambut di rawa-rawa kita buktikan bahwa di lahan rawa itu tetap bisa memakai alat-alat sekarang itu kebetulan yang kita pakai Galaxy ini coba sebentar lagi itu ada sedikit roko memang lahannya memang lahan rawa kita tunggu aja Nah untuk jeraminya itu memang keluar dari sini nanti bisa dilihat jerami keluar dari sebelah sini ini keluarnya jerami di sini kotorannya jerami ya itu masuk dari masuk dari depan masuk dari depan dia dibawa lip dibawa lip masuk ke dalam sini ada tracer namanya tracer untuk memisahkan padi batang padi sama kotorannya itu itu diatas ada salah satu-satunya jauh ini ini nah ini nanti yang menjauh tingkarung aja itu diatas ada salah satu-satunya jauh satu orang kita lihat aja panjang lahan 200 meter semoga berkah lancar berkah juga Mas Bro ah sip jempol dua kalau bisa jempol kaki diangkat di atas Bro diangkat disitu eh Nah kita patahkan lagi ekstrim nah ekstrim ajar terus sampai tidak percaya lah atrawak itu buktinya masih bisa dipakai mesin berkahwin kuburah 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 lahan ekstrim bukti kencintaannya kepada negeri tetap jadi petani katanya wih cocok pokoknya bagi yang minat jadi petani monggo silahkan ojowet dipanas ojowet dikotor iya mas ini petani ojowet dikotor ojowet dipanas iya yang penting hasil masuk akal karung ngopi wih kopi 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 naik karung ngopi ini sepangga sip pokoknya masuk akal ya mas puas mas panen ini mas puas belengan bersyukur kita ini bersyukur satu biji padi bisa buat makan satu keluarga kalau gak percaya tanem tiga kali satu mobil trek pokoknya sip pokoknya sip pokoknya masuk akal ya mas puas mas panen ini mas puas belengan bersyukur kita ini bersyukur satu biji padi bisa buat makan satu keluarga kalau gak percaya tanem tiga kali satu mobil trek pokoknya nyantai mas delengan wih wong tani udah nyantai wih piye jalan wih wih enak toh mesinnya muter-muter pinggir galengan karung ngopi ya kan moro-moro teko enam pinggir sip pokoknya tak beritahu kalau lahan ini ekstrim lihatin mesin itu lihat goyang lihatin mesin itu nantinya goyang-goyang kiring-kiring tuh tuh kan serangan selamat menikmati